Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini kita akan mereview akhir dari Serial TV Hannibal Season 1, di mana Om akan membahas episode 12 dan 13. Di video sebelumnya, Will dapat menangkap seorang psikopat yang ternyata telah dijebak pula oleh Dr. Hannibal. Serta kita melihat kestabilan mental Will yang makin menurun. Namun hebatnya, dia dapat membunuh Dr. Gideon yang tengah, mengincar Alana. Walau setelah itu, ia pun sampai dirawat di rumah sakit. Namun di video kali ini, kita akan melihat nasib dari Abigail serta Will yang pastinya akan bikin kalian semua terkejut. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Kita mulai pada episode ke-12 di season 1 yang berjudul Rukhvi. Scene diawali di mana Will sedang mengunjungi Georgia Mansion di dalam ruangan khususnya. Mereka berbincang tentang keadaan mental masing-masing dan membahas berbagai perawatan yang nanti akan dilakukan. Namun Georgia bilang kalau dia tidak ingin sembuh karena tidak mau mengingat bahwa dulu telah membunuh temannya. Dia mengira kalau itu semua hanyalah sebuah mimpi buruk. Serta bilang kalau tidak membunuh Dr. Donald. Bahkan bermimpi kalau Will lah yang telah membunuhnya. Namun ia tidak bisa melihat wajah pelaku di dalam mimpi itu. Scene langsung pindah di mana Hannibal sedang mengunjungi Will di rumah sakit dengan membawa sup ayam oriental. Di sana Will bertanya apakah kejadian halusinasi, kehilangan kesadaran, serta suka berjalan tidur ini merupakan akibat dari demamnya. Hannibal menjawab kalau bisa saja itu adalah gejala demensia. Ini semacam penurunan kemampuan mengingat dan cara berpikir. Dikarenakan ada kelainan pada otak. Kondisi ini berdampak pada gaya hidup, kemampuan bersosialisasi, hingga aktivitas sehari-hari. Namun Hannibal belum memberitahukan keadaan ini kepada Jack karena mau mengobservasinya lebih lanjut. Scene kembali ke Georgia di mana dia tiba-tiba terbangun. Kemudian menemukan ada sebuah sisi rambut. Lalu karena naluri kewanitaan, ia pun memakainya. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Di mana tiba-tiba muncul percikaan listrik statik pada sisirnya. Yang kemudian memicu kobaran api hingga membuat Georgia terbakar hidup-hidup. FYI ya buat yang bingung. Di sini Georgia sedang menjalani terapi oksigen hiperbaric. Ini adalah satu metode pengobatan yang dilakukan dengan cara memberikan oksigen murni di dalam ruangan khusus bertekanan udara tinggi. Peningkatan tekanan udara ini menyebabkan paru-paru pasien menyerap oksigen lebih banyak dari biasanya. Sehingga dapat membantu penyembuhan berbagai penyakit. Namun metode ini memiliki sejumlah bahaya. Di mana salah satunya dapat menyebabkan kebakaran apabila terdapat percikan api. Karena itulah saat mau memasuki ruang hiperbaric. Dilarang menggunakan atau membawa bahan-bahan serta produk yang mudah terbakar. FBI pun datang ke sana dan terlihat Georgia sudah terbakar habis. Pihak rumah sakit beralasan kalau ini akibat korsleting listrik. Namun Jimmy tidak menemukan tanda-tanda tersebut. Jack menduga kalau wanita ini bunuh diri dikarenakan tuntutan dua pembunuhan yang terjadi kepada dirinya. Namun Will menepis semua hal itu. Karena sebelumnya ia telah berkomunikasi dan tidak merasa bahwa Georgia ingin bunuh diri. Malamnya di saat Will tidur, ia terbangun karena didatangi oleh Georgia yang kemudian mengikutinya keluar. Dimana setelah itu, tiba-tiba tubuh wanita itu ditusuk oleh tanduk kemudian terbakar. Dan gak lama kita tahu kalau semua itu hanyalah mimpi. Esatnya Will pergi ke kantor Jack, dimana mereka kembali berargumen tentang kematian Georgia. Will tetap berpendirian kalau wanita itu gak bunuh diri, serta tidak menghabisi Dr. Donald. Tapi Jack bersikukuh menduduk wanita itu sebagai pembunuh. Namun Will mempertegas kembali, kalau tidak seharusnya kita terlalu menuding Georgia sebagai seorang monster. Dikarenakan penyakit yang dideritanya. Ia pun tidak bisa mengubah kenyataan terhadap hal yang telah terjadi. Tapi setidaknya, Will gak ingin orang-orang tidak salah menuduh Georgia sebagai seorang pembunuh yang sadis. Scene pindah ke ruang otopsi, dimana mereka akhirnya menemukan sisir plastik yang menjadi pemicu kebakaran. Tapi Jack tetap menduga kalau ini adalah bunuh diri. Namun Will beranggapan kalau itu adalah senjata yang telah membunuh Georgia. Ia pun mengira yang menaruh sisir itu adalah orang yang juga membunuh Dr. Donald. Lalu berdasarkan intuisinya, Will menyimpulkan kalau sang pembunuh adalah psikopat yang dulunya meniru kasus pembunuhan Jacob. Setelah itu kita akan dibuat bingung. Dimana tiba-tiba Jack datang berkunjung ke rumahnya Maurier. Karena dia tahu kalau Hannibal adalah salah satu pasiennya. Dia menduga kalau sang Dr. Cannibal mungkin menyembunyikan informasi yang melibatkan investigasi pembunuhan. Namun atas asas kerahasiaan dokter dan pasien, Maurier tidak ingin berbicara mengenai hal itu. Namun Jack tidak kehilangan akal. Ia pun mencoba menekan Maurier dengan bertanya soal kasus dimana dulu ada pasien yang direkomendasikan Hannibal telah menyerang dan hampir membunuh dirinya. Tapi ia bisa lolos karena sang pasien tersedak lidahnya sendiri. Jack pun kembali bertanya kira-kira hubungan seperti apakah yang telah terjadi antara Hannibal dan Will. Maurier berkata kalau sang Dr. Cannibal menganggap Will sebagai sahabat dan menurutnya ia akan menolong sahabatnya itu secara maksimal. Di ruang otopsi, Jack akhirnya mempertimbangkan teori Will yang entah bagaimana bisa menghubungkan peniru kasus Jacob dengan kasus pembunuhan yang baru-baru ini terjadi. Jack pun meminta kepada seluruh tim untuk kembali menyelidiki kasus Jacob dari awal. Mulai dari melacak nomor telpon, catatan stasiun kereta api, bandara, tol, hotel, kehidupan sosialnya, atau apapun yang bisa mereka temukan. Kemudian scene berlanjut dimana Hannibal bertemu dengan Maurier. Ia bercerita perihal kunjungan Jack dimana agen FBI itu menduga kalau Will melindungi Abigail. Dan hal itu diperparah dengan dugaan Jack kalau sang Dr. Cannibal juga ikut melindungi Will dan Abigail. Jack juga bertanya tentang penyerangan yang dialami Maurier. Seketika terlihat Hannibal sedikit penasaran dengan pertanyaan itu, sang psikiatra tentak ini pun bilang kalau dia hanya berkata seadanya dan tidak bilang siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Maurier juga menasehati untuk tetap menjaga batas dengan Will. Namun Hannibal meyakinkan untuk tenang saja. Scene pindah ke Will dimana dia akhirnya merasa telah berpikir dengan jernih tentang sang psikopat peniru Jacob. Saat ini instingnya berkata bahwa sang psikopat tersebut masih berkeliaran bebas di luar. Bahkan dia menduga kalau tujuan dari pembunuhan Dr. Donald adalah untuk menjebak Will. Namun secara kebetulan dia terselamatkan dengan kehadiran Georgia. Mungkin sang psikopat juga tahu tentang penyakit kejiwaannya. Karena itulah dia tidak membunuh Georgia. Berdasarkan hipotesa ini, Will yakin kalau sang psikopat pasti adalah orang dalam yang mempunyai akses ke kepolisian dan FBI. Ia pun berencana untuk menyelidiki lagi dari awal dan merekonstruksi ulang kronologisnya. Dengan cara mengajak Abigail kembali ke Minnesota. Dimana kasus sang pembunuh peniru ini dimulai. Hannibal langsung berpura-pura khawatir akan tindakan Will. Dan bilang kalau ini sudah mengarah ke paranoid. Namun ia tidak peduli terus langsung pergi. Dan terlihat kalau hal ini membuat sang Dr. Hannibal sedikit kesal. Di kantor FBI, Jack mendapatkan hasil dari penyelidikan Jimmy dan Zeller. Dimana Jacob sering berpergian berdua bersama Abigail. Kemudian menebak kalau tugas gadis ini adalah sebagai umpan untuk mendekati sang korban. Bahkan menduga kalau ia juga membunuh Marissa sebagai alibi. Lalu membunuh Nick untuk menutupi jejaknya. Serta mengira Abigail juga terlibat dalam pembunuhan Dr. Donald dan Georgia. Dikarenakan ingin membuat seseorang bangga. Hal ini pun diperkuat dengan ucapan Lounce yang juga menduga kalau Abigail adalah gadis pintar yang telah membunuh Nick. Karena hal ini Jack pun buru-buru ke tempat Hannibal. Lalu langsung bertanya tentang Will. Jack terkejut di saat sang Dr. Kannibal ini bilang. Kalau kestabilan mental Will sudah mengarah ke paranoid. Namun ia belum melaporkan hal ini dikarenakan masih belum yakin. Jack pun bertanya tentang keberadaan Will yang diam-diam telah pergi bersama Abigail. Tapi Hannibal malah bilang kalau dia tidak tahu apa-apa. Setelah itu Hannibal malah memperdengarkan rekaman suara Will yang bilang kalau dia merasa telah membunuh Marissa. Kemudian Jack bertanya kira-kira dimanakah Will di saat Marissa terbunuh. Hannibal menjawab mungkin dia di kamar hotelnya. Namun malamnya di saat ia mengetuk pintu kamar Will. Tidak ada jawaban. Kecurigaan Jack makin kuat di mana Will juga berada di tempat yang sama di saat Dr. Donald terbunuh. Serta dulu ia juga mengunjungi Georgia sebelum gadis itu terbakar hidup-hidup. Kemudian Hannibal berasumsi kalau halusinasi Will membuat dia mempunyai kepribadian ganda. Di mana salah satu kepribadiannya mengira bahwa dia ada sang psikopat seperti Jacob. Lalu menduga alasan dia membawa pergi Abigail adalah untuk membunuhnya. Seketika wajah Jack langsung khawatir dengan perkataan tersebut. Lalu ia buru-buru pergi. Tapi setelah itu terlihat raut Hannibal berubah menjadi dingin seakan-akan ia mempunyai rencana terselubung. Dan di sini bisa kita asumsikan kalau Jack telah dimanipulasi oleh sang Dr. Hannibal. Scene pindah di mana Will dan Abigail telah berada di dalam pesawat. Kemudian mereka sampai di kabin milik Jacob. Di sana akhirnya Will menyadari kalau Abigail terlibat dalam pembunuhan yang telah dilakukan oleh Jacob. Di mana tugas gadis ini adalah mendekati korban yang dipilih oleh sang ayah. Seketika Will emosi lalu menancapkan badan Abigail ke salah satu tanduk yang ada di sana. Tapi setelah itu terlihat kalau gadis itu baik-baik saja. Kemudian dia berkata kalau Jack telah mengetahui semuanya. Serta menuduh kalau ia juga membunuh Marissa. Namun Abigail malah berargumen kalau Will lah yang telah membunuh temannya tersebut. Terlihat kalau Will semakin terguncang dengan pertengkaran itu. Dan tiba-tiba Scene kembali pindah ke dalam pesawat di mana Will sedang duduk sendirian. Di mana ada seorang pramugari menegurnya. Ia pun bertanya apakah mengetahui keberadaan gadis yang ada di sampingnya. Namun wanita itu telah bilang kalau semua orang telah turun dan hanya dialah satu-satu penumpang yang masih ada di dalam. Yah bisa kita asumsikan kalau Will kembali kehilang kesadaran karena halusinasinya. Akhirnya Abigail telah sampai ke rumah. Lalu saat masuk ke dalam ternyata ada Hannibal yang menunggu. Kemudian dia bilang telah meninggalkan Will sendirian di bandara. Dikarenakan Will telah mengetahui segalanya. Namun Hannibal pun bilang kalau Jack juga telah tahu semuanya dan akan menangkap Will serta Abigail. Kemudian gadis ini bertanya kenapa dulu Hannibal menelpon ayahnya. Dikarenakan Will berasumsi kalau penelpon itu ada sang pembunuh berantai. Namun dengan tenang Hannibal bilang kalau dia hanya ingin memperingatkan Jacob. Dikarenakan penasaran dengan hasil yang akan terjadi. Ia pun mengaku kalau dirinya lah yang telah membunuh Marissa. Karena ingin memanipulasi Abigail untuk membunuh Nick. Sebab ia ingin tahu apakah gadis ini sama sadisnya dengan sang ayah. Hannibal pun mengaku kalau dia adalah seorang pembunuh berantai yang telah mengambil banyak nyawa. Lalu Abigail bertanya apakah ia akan dibunuh juga. Namun sang dokter kanibal ini hanya meminta maaf. Dikarenakan tidak bisa melindungi Abigail di dalam kehidupan ini. Lanjut ke episode ke-13 berjudul Saverug. Di mana Will sedang berburu di tengah hutan. Namun gak lama kita tahu kalau itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Terlihat dia tampak berantakan serta bingung. Kemudian pergi ke dapur untuk meminum obat. Namun alangkah kagetnya Will karena menemukan potongan kuping di dalam tempat cuci piringnya. Gak lama Hannibal datang. Terlihat Will yang masih bingung sedang menunggu di luar. Dia bercerita kalau sebelumnya pergi bersama Abigail. Namun sadar kalau gadis itu tidak kembali pulang bersamanya. Hannibal pun melihat potongan kuping itu. Kemudian bilang ke Will kalau harus memberitahu Jack. Jika tidak keadaan pasti akan tambah rumit. Jack pun datang ke sana bersama para FBI. Dan Will mulai diproses untuk mencari petunjuk tentang keadaan ini. Katz ingin tetap profesional dalam bertugas. Namun hubungan persahabatnya dengan Will membuat dia harus bertanya tentang hal yang telah terjadi. Ia pun meminta Will untuk membuat faktanya sendiri. Lalu dia hanya menjawab bahwa berdasarkan bukti yang ditemukan. Will menduga bahwa dia telah membunuh Abigail. Jack pun menginfokan hal ini kepada Elana. Berdasarkan kecocokan DNA. Potongan kuping tersebut memang milik Abigail. Jejak darah serta tindak perlawanan pun ditemukan pada jari Will. Namun Elana murka karena dahulu telah menentang keputusan Jack untuk merekrut Will. Dikarenakan dia tahu akan kondisi mentalnya yang tidak stabil. Namun Jack beralasan kalau dia telah berusaha untuk tetap menstabilkan Will di saat bertugas. Dengan cara menunjuk seorang psikiater pilihan Elana. Yaitu Dr. Hannibal. Ia pun menambah alasan bahwa telah memeriksakan otak Will ke rumah sakit. Serta seharusnya seorang dokter handal seperti Hannibal dapat mendeteksi jika mental Will makin hancur. Namun berbagai alasan itu hanya membuat Elana makin murka. Setelah itu ia menemui Will di mana bilang akan mengurus anjing-anjingnya. Lalu mencoba untuk melakukan tes menggambar jam seperti yang dulu dilakukan oleh Hannibal. Kemudian setelah melihat hasilnya, Elana pun tersadar kalau keadaan mental Will telah dalam tahap yang mengkhawatirkan. Scene pindah ke Hannibal yang kembali berkonsultasi ke Maurya. Di mana terlihat ia sangat bersedih akan kematian Abigail. Karena menganggap gadis itu merupakan kesempatan untuk bisa membimbing atau membesarkannya seperti anak sendiri. Serta bersedih tentang kasus yang menimpa Will. Tapi Maurya memperingatkan untuk tidak ikut campur. Namun Hannibal bilang kalau ia ingin membantu menyelesaikan kasus tersebut. Kita pindah ke rongotopsi di mana tim forensik menempatkan sesuatu yang mencengangkan. Mereka menemukan bagian tubuh manusia pada empat umpan kaya pancil yang biasa dipakai oleh Will. Seperti potongan tulang dan paru-paru Cassie Boyle. Kemudian bagian kuku dan rambutnya Merissa. Lalu ada potongan gigi dan jaringan mulut Dr. Donald. Serta di umpan yang terakhir terdapat rambutnya Georgia. Mereka semua tampak tidak percaya dengan temuan tersebut. Karena sama saja menuduh Will sebagai seorang pemuduh berantai sadis yang gemar menyimpan organ korbannya. Jack pun terlihat stres. Namun Elana membela kalau Will adalah seseorang yang membuduhkan bantuan secara mental. Jack pun menemui Will untuk membahas temuan itu. Namun dia bilang kalau ini adalah jebakan untuk menuduhnya. Kemudian menduga kalau sang pelaku merupakan orang terdekat Jack. Yang punya akses ke berbagai kasus yang terjadi. Serta tahu tentang masalah kejiwaan Will. Akhirnya Jack dengan berat hati memutuskan untuk menangkap Will. Di mana dia akan mendapatkan perawatan khusus di rumah sakit Baltimore. Untuk para penjahat gila yang dikelola oleh Dr. Chilton. Will kemudian dibawa pergi. Namun di tengah jalan. Ia nekat membuka borgol kemudian menyerang penjaganya. Jack pun membahas kaburnya Will bersama Elana dan Hannibal. Di mana kejadian itu membuat Jack makin yakin kalau Will memang bersalah. Tapi Elana tetap menganggap kalau ini merupakan tindakan orang yang memiliki gangguan mental. Kemudian menunjukkan hasil tes gambar yang sebelumnya ia coba. Namun setelah itu Hannibal menunjukkan pula hasil tes gambar yang serupa 2 minggu yang lalu. Terlihat pada tes gambar Hannibal hasilnya terlihat normal. Padahal sebelumnya kita tahu kalau Will sudah mengalami ketidakstabilan mental yang ekstrim. Di saat Hannibal melakukan tes ini pertama kalinya. Elena pun menduga kalau ini adalah penyakit encefalitis. Namun di laporan medis yang dulu dilakukan oleh Hannibal tercatat tidak ditemukan kejanggalan apapun. Dan itu diperlengkap dengan tatapan sang dokter Hannibal yang seakan-akan tidak tahu apa-apa. Kemudian berdasarkan bukti yang ada, Jack menganggap kalau ini adalah pekerjaan seorang psikopat yang cerdas. Setelah itu Hannibal bilang kalau dulu saat sedang menyelidiki kasus Jacob. Bisa saja Will lah yang telah menelpon untuk memberitahu psikopat itu. Padahal kita pun tahu kalau sang dokter psikopat inilah yang telah menelpon Jacob. Kemudian di saat Hannibal sedang sendirian, tiba-tiba Will sudah berada di ruang kerjanya. Dia berpendapat kalau ada yang berusaha menjebaknya. Serta membuat semua orang tidak akan mempercayanya lagi. Lalu Hannibal bilang, jika ingin mencari bukti, ia harus merekayasa ulang pembunuhan yang telah dituduhkan ke dirinya. Mereka pun memulai sesi konsultasi. Dimulai dari membahas pembunuhan Casey Boyle. Will merasa tidak membunuhnya. Namun Hannibal berusaha memanipulasi dengan bilang kalau gadis ini ditemukan mati pada hari Senin dan dilaporkan hilang pada hari Sabtu. Jadi bisa saja Will melakukan hal tersebut di hari Minggu. Selanjutnya Hannibal membahas tentang kematian Marissa. Dimana wanita ini dibunuh karena memiliki kemeripan dengan Abigail. Lalu lanjut ke pembunuhan Dr. Donald. Diduga, pria ini terbunuh hanya karena sedang sial. Bersama dengan Georgia yang ikut terbunuh karena bermimpi melihat Will di mimpinya. Hannibal berteori di saat Will mencoba masuk ke dalam pikiran psikopat yang ditangkapnya, ia secara tidak langsung juga membiarkan pikiran para psikopat itu masuk ke dalam dirinya. Nah, terlihat pada sesi konsultasi ini ada sesosok makhluk seram yang membayangi. Untuk mendapatkan jawaban atas semua kegalawannya, Will pun meminta diantar kembali ke rumah Abigail di Minnesota. Scene pindah ke rumah Maurier di mana ada Jack dan Alana. Mereka ke sana untuk mencari keberadaan Dr. Hannibal. Karena dia tidak dapat ditemukan, bahkan handphonenya pun mati. Mereka menduga kalau dia diculik oleh Will pergi ke Minnesota dan khawatir akan keselamatan sang Dr. Hannibal. Namun Maurier berkata, jika memang Will butuh bantuan, mungkin hanya Hannibal lah yang bisa menolongnya. Akhirnya mereka sampai di rumah Abigail di mana semua kejadian berawal. Will mencoba merekonstruksi saat di mana dia dulu membunuh Jacob. Ia pun tampak terguncang untuk mengingat semua kejadian tersebut. Hannibal pun mencoba kembali memanipulasi pikiran Will agar jiwa psikopatnya makin keluar. Namun dia akhirnya tersadar kalau Hannibal adalah sang pembunuh yang selama ini dicari. Ia pun menodongkan senjata ke arah sang Dr. Hannibal. Berdasarkan imajinasinya, Will menduga kalau dia adalah orang yang telah menelpon Jacob di saat dulu mereka mau ke sana. Abigail mengetahui hal itu dan mereka pun saling menyimpan rahasia. Ia pun tersadar alasan dia berbuat itu hanya untuk memantau pola pikir Will. Namun tanpa mereka sadari, Jack tiba-tiba datang dan mencoba untuk meredakan kemarahan di sana. Namun atas kelicikan Hannibal yang telah memanipulasinya selama ini, Will pun bersiap mau menembak. Tapi hal itu dicegah oleh Jack yang menembak Will duluan di bahunya. Kemudian di saat dia sudah dilumpuhkan, kita akan melihat sosok seram sebelumnya yang ternyata adalah Dr. Hannibal. Scene pindah di mana Hannibal sedang menemani Will di rumah sakit. Akhirnya semua orang tahu kalau dia mengidap penyakit encefalitis. Jack pun terlihat sedih dikarenakan. Selama karir hidupnya, ia tidak pernah melihat seseorang bisa menjadi serusak ini. Hannibal pun pergi menemui Maurier di rumahnya dengan membawa hidangan makan malam. Di sana dia bercerita kalau esoknya akan menjenguk Will. Namun bukan sebagai teman atau pasien, tapi untuk mengucapkan perpisahan. Lalu wanita ini pun berkata, tadinya dia pikir kalau Will akan menjadi salah satu pasien yang akhirnya akan mengambil nyawa Hannibal. Maurier pun mengingatkan untuk berhati-hati, di mana sepertinya Will telah mengetahui pola perilakunya. Yaitu sang Dr. Hannibal kerap mengembangkan sebuah hubungan dengan pasien yang rentan untuk melakukan kekerasan. Dan takutnya nanti Jack akan berpikir hal yang sama. Setelah itu kita akan melihat Hannibal sedang berkunjung ke rumah sakit Baltimore, tempat para penjahat psikopat dirawat. Mereka pun saling menatap dan bertegur sapa. Terlihat ada amarah pada mata Will. Namun Hannibal hanya membalasnya dengan sebuah senyuman. Lalu season 1 pun selesai. Gimana filmnya? Well, cukup gila sih ending dari season 1 ini. Karena mungkin bakal banyak yang gak menyangka kalau Will malah dipenjara. Om yakin, kalian juga pasti makin penasarankan sama kelanjutan nasibnya. Serta apakah nanti mereka semua akan tahu tentang identitas asli sang Dr. Hannibal. Lalu Om sih masih penasaran sama ucapan Maurier yang bilang kalau Will akan menjadi salah satu pasien yang akhirnya akan mengambil nyawa Hannibal. Yah, Om yakin pelan-pelan semua pasti terjawab. Oh iya, sedikit penjelasan ya. Ini sih teori Om aja. Mungkin sosok rusa yang selama ini dilihat oleh Will merupakan sosok Hannibal yang secara gak dia sadari terbentuk pada alam bawah sadarnya. Yah, Om juga belum tahu pasti sih. Karena jujur ini emang pertama kalinya Om nonton serial Hannibal. Well, jadi gak sabar nih untuk kita bahas di season selanjutnya. Oke deh, sekian dulu ya dari Om tentang serial Hannibal ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel ini biar Om makin semangat lagi bikinnya. Thank you.